Intro Halo selamat malam, selamat datang di TalkPolitikWidt, saya Reinhardt Sirait. Elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo masih menduduki peringkat pertama dalam bursa calon presiden 2024 pada sejumlah lembaga survei, diikuti dengan Prabowo Subianto dan juga Anis Buaswedan serta Erlangga Hartarto. Adukuat figur politik di survei 2024, apakah Ganjar Pranowo capreser kuat 2024 dan kemana sebetulnya arah dukungan dan juga koalisi dari Partai PDI Perjuangan. Saya Reinhardt Sirait, inilah TalkPolitik selengkapnya. Lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting, SMRC, memprediksi Ganjar Pranowo dan Anis Baswedan akan masuk dalam putaran kedua Pilpres 2024 jika ada tiga atau empat pasangan capres dan jawapres. Dalam program DaPolitik, Pilpres putaran kedua episode Ganjar versus Anis, Pendiri SMRC, Saiful Mujani mengatakan Ganjar diprediksi akan menang melawan Anis pada putaran kedua tersebut dengan elektabilitas Ganjar sebanyak 52,4 persen, sedangkan Anis 39,5 persen. Seperti ini, 52 lawan 39. Jadi, sudah dapat 50 persen lebih kira-kira Ganjar. Menurut prediksi kita ya, di diserupai Desember ini. Apakah akan terjadi demikian? Seperti ini, kita lihat. Kita cermati terus dari bulan ke bulan, apa yang terjadi di lapangan. Tapi untuk sementara, belum ada sosialisasi yang seimbang antara Ganjar dan Anis adalah 43 lawan 40. Saiful menjelaskan alasan utama mengapa Ganjar dan Anis Baswedan yang berpotensi besar masuk putaran kedua. Saiful mengatakan, dalam satu setengah tahun terakhir, Ganjar terus konsisten mendapatkan suara teratas, sedangkan Prabowo cenderung melemah dan Anis cenderung meningkat. Sementara itu, dari hasil survei calon presiden yang dikelar lembaga survei nasional, nama Prabowo Subianto masih memiliki elektabilitas tertinggi di dua provinsi yang paling banyak penduduknya di Indonesia, yakni provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur. Di Jawa Barat, elektabilitas Prabowo unggul 54,8 persen atas Anis dan Ganjar Pranowo. Sementara di Jawa Timur, Prabowo Subianto hanya unggul tipis dari Ganjar Pranowo. Berdasarkan hasil survei LSN, jika pil pres hanya diikuti tiga capres, maka Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto ini bersaing ketat menjadi pemenang. Survei ini dilakukan pada 2 hingga 11 Januari 2023 dengan total responden 810 orang. Pengambilan sampel dilakukan secara acak bertingkat dengan margin of error kurang lebih 3,44 persen dan dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Ya, bursa pil pres memang semakin memanas jelang tahun politik 2024. Nama-namanya muncul masih sama sebetulnya, tapi ini kembali lagi tergantung bagaimana partai politik mencalonkan masing-masing kandidat. Pd Perjuangan tentu dinantikan siapa yang akan didukung. Apakah ke Ganjar Pranowo atau tidak, mengingat nama Ganjar begitu moncer di sejumlah hasil survei. Bagaimana peta politik pil pres 2024 dan kemana arah koalisi dan juga dukungan dari Pd Perjuangan. Kita akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan tiga narasumber. Dua diantaranya bergabung bersama dengan saya di studio Talk Politik with Reinhardt. Saya akan sapa ada Mas Denny Irvani, Direktur Riset dari SMRC. Selamat malam Mas Denny, apa kabar? Selamat malam, baik Reinhardt. Kabar baik ya Mas? Dan juga ada Bang Rinto Wardana, Ketua Umum dari Teman Ganjar. Bang Rinto, selamat malam. Selamat malam. Nanti kita akan tanya-tanya ke Bang Rinto bagaimana melihat dinamika, terutama nama Pak Ganjar yang selalu masuk dalam bursa Talk of My Chapres. Juga saya akan sapa lewat sambungan Zoom. Ada Dr. Andreas Sugopareira, Bang Andreas, politisi dari Pd Perjuangan. Bang Andreas, selamat malam Bang. Tampaknya belum bergabung, kita akan sapa nanti Bang Andreas Sugopareira. Jadi saya akan ke Mas Denny terlebih dahulu. Saya akan mulai dari hasil survei SMRC yang kemudian kita tahu hasilnya, kalau masuk putaran kedua, Anies versus Ganjar, Ganjar tetap akan unggul. Apa variable yang membuat nama Gubernur Jawa Tengah ini ya Mas Denny, dalam temuan SMRC, selalu unggul di urutan pertama, bahkan kalaupun di head-to-headin dengan Pak Anies Baswedan? Ya, SMRC secara reguler melakukan survei opini publik tentang kepemimpinan nasional untuk melihat siapa tokoh yang diinginkan publik dari sisi aspirasi publik. Dalam setahun terakhir, kita melihat konsistensi di mana Ganjar Pranowo itu berada di atas. Ada tiga nama yang paling besar dukungan yang menurut publik, ada Ganjar Pranowo, kemudian yang kedua Anies Baswedan, dan yang ketiga Prabowo Subianto. Namun jarak antara Prabowo dengan Anies itu tidak signifikan secara statistik. Kalau Ganjar memang dia signifikan, kita bisa yakin. Oke, jadi jarak antara Pak Ganjar dengan Pak Anies dan juga Pak Prabowo cukup jauh? Ganjar dengan Anies itu jaraknya tidak terlalu jauh, sebenarnya cuma sekitar 6-7 persen, mentara Prabowo dengan Anies hanya terpaut sekitar 1-2 persen saja. Dan yang menarik ada dinamika dalam dua tahun terakhir, kalau dua tahun lalu Pak Prabowo masih menempati urutan teratas dalam survei SMRSI, kemudian mengalami penurunan perlahan dari posisi nomor 1, kemudian posisi nomor 2 digeser oleh Ganjar, yang sebenarnya Ganjar bahkan awalnya di posisi ketiga setelah Anies, tapi dia perlahan kemudian naik menjadi posisi nomor 1, dan Prabowo terakhir digeser oleh Anies di survei Desember. Sebelumnya Anies selalu di bawah Prabowo. Oke, artinya tren Pak Ganjar sangat positif? Betul, dan apa pertanyaannya yang bisa menjelaskan mengapa Ganjar sejauh ini mendapat dukungan yang lebih besar dibanding nama-nama lain termasuk Pak Prabowo dan Anies, itu yang paling mendasar adalah tingkat penerimaan publik, likability, kualitas personal dari seorang Ganjar, itu yang relatif lebih tinggi dibanding Prabowo dan Anies. Jadi kalau kita tanya, apakah tahu Ganjar, yang tahu Ganjar itu belum semua orang tahu Ganjar, hanya sekitar 75% masyarakat, tapi dari yang tahu, yang suka kepada Ganjar itu mencapai 86%. Sementara Prabowo dan Anies, yang tahu Prabowo itu sudah hampir semua orang, 95% lebih, Anies sekitar 86% yang tahu Anies, tapi yang suka dari yang tahu, itu hanya di level 70-an persen. Itu yang menjelaskan mengapa Ganjar sejauh ini masih menjadi pilihan yang paling besar di mata publik. Likability ini seberapa besar kalau kemudian bisa dikonversikan menjadi orang mau milih? Itu kan kadang-kadang beda ya, Mas Denny, antara popularity, kemudian electability-nya, ada yang populer, tapi belum tentu kemudian sejalan dengan electabilitasnya. Ya, yang paling elementer kan orang mau milih itu harus tahu dulu ya, harus tahu dulu baru kemudian mengevaluasi apakah tokoh itu punya kualitas yang positif atau tidak, atau kita sebut dengan suka atau tidak. Baru setelah suka, dia punya chance untuk memilih. Namun di sana, selain faktor, itu kita sebut dengan faktor psikologis ya. Sekarang dalam perilaku pemilih kita mengenal ada setidaknya tiga faktor. Yang pertama faktor psikologis, yang kedua ada faktor rasional, yang ketiga adalah faktor sosiologis. Nah kita belum bicara faktor-faktor lain selain psikologis. Misalnya faktor, apa namanya, faktor sosiologis, kedaerahan, kewilayahan, itu juga akan punya dampak terhadap pilihan pemilih ke depan. Oke, oke, oke. Jadi ini basi pada faktor psikologis ya, suka tidak sukanya publik atau masyarakat pemilih terhadap calon kandidat. Dan ini terus-menerus trener positif, adakah faktor lain misalnya dinamika politik yang sekarang, atau bagaimana sikap PD perjuangan itu cukup menyumbangkan elektabilitas dari hasil surveinya SMRC ini, Mas Dini? Iya, faktor psikologis itu ada dua. Yang pertama adalah tingkat kualitas personal dari tokoh, yang kedua yaitu identitas partai. Jadi orang memilih bisa juga karena kesamaan partai dengan calon yang didukung. Nah, namun biasanya levelnya sedikit di bawah dari faktor kualitas personal tokoh itu sendiri. Pemilih cenderung lebih melihat seberapa berkualitas tokoh itu ketimbang arah dukungan dari partai politiknya. Nah, tapi bagaimanapun arah dukungan partai politik pasti punya pengaruh yang signifikan. Nah, kita belum tahu ya, sejauh ini kan belum ada calon yang definitif sampai sekarang. Apakah Ganjar Pranau misalnya akan dicalonkan oleh partai, apakah lewat PD perjuangan, atau lewat KIB, atau apa, kita belum tahu. Tapi nanti akan punya dampak yang bisa berbaur dengan efek psikologis yang saya jelaskan tadi. Oke, oke. Saya ke Bang Rito. Bang Rito, saya yakin tentu relawannya Pak Ganjar menanggapi positif ya setiap hasil survei yang menempatkan Pak Ganjar ini cukup unggul. Tapi lewat survei-survei yang terbaru, termasuk dari SMRC, apa yang Anda cermati dari tingkat elitabilitas dan juga likability dari Pak Ganjar Pranau? Kalau kita sebagai relawan, kita melihat konsistensi daripada hasil survei itu sejak awal. Kita melihat bahwa sejak awal hasil survei itu, survei manapun yang kita lihat di publik itu, posisi Pak Ganjar Pranau ini tidak tergantikan sebenarnya yang kita lihat faktanya. Nah, kami melihat di situ bahwa memang kami tidak meragukan hasil daripada survei itu, karena memang hasil survei ini kan dilakukan secara ada metodologi sainsnya, sehingga kami bisa mempercayai hal itu. Nah, kecuali misalnya dalam satu kali survei, posisinya tidak masuk ke dalam kategori tiga besar, ya itu pasti ada sesuatu yang tidak beres. Tetapi yang kami lihat kecenderungannya terus naik, menanjat, sampai saat ini pun hasil survei pun mempertegas posisi Pak Ganjar sebagai capres yang memang secara popularitas oke, secara elektabilitas juga oke, dan itu yang kami lihat bahwa di publik ini memang penerimaan terhadap Pak Ganjar sudah sedemikian masifnya, dan tanpa mengindahkan partainya pun, mereka melihat secara sosok pribadinya Pak Ganjar, disitulah timbul elektabilitas dan popularitas dia. Tapi yang kemudian juga muncul adalah belum ada capres yang definitif yang tadi disampaikan oleh Mas Denny. Artinya oke, secara survei boleh tinggi-tinggi, tapi kan Pak Ganjar ini juga bukan ketemu partai yang serta-merta memegang tiket. Itu yang kemudian kan masih cukup dinamis-dinamikanya ya, Bang Rinto. Ya, jadi memang ini menjadi satu paradoks ya, antara tingkat popularitas dan elektabilitas, tetapi kendaraan politiknya misalnya tidak mendukung. Nah, itu yang akan menjadi satu catatan penting bagi pemegang keputusan di partai politik untuk menentukan siapa sih capres yang akan diusung pada Pilpres 2024. Tetapi yang harus kita ingat adalah bahwa toko-toko ini tidak secara begitu saja muncul di publik. Itu kan ada proses lama gitu, dan bahkan setelah Pilpres 2019 pun, itu nama ini sudah mulai muncul sebenarnya, walaupun dalam eskalasi yang tidak terlalu tinggi. Lalu kemudian meningkat di dua tahun terakhir ini, nah Pak Ganjar itu sudah ada di posisi teratas itu di dua tahun terakhir ini. Nah, makanya kami melihat bahwa supaya partai sebagai pengambil keputusan terakhir itu tidak kegabah, harus hati-hati ya, harus hati-hati menentukan, apa namanya, merespon keinginan publik dalam hal penentuan capres itu. Supaya nanti tidak menjadi bumerang bagi partai politik. Makanya kan dengan munculnya Pak Ganjar Pranowo ini adalah menjadi satu alasan bagi partai untuk menentukan, wah ini orang-orang yang bisa kita usung gitu. Jadi Bang Mito mau katakan bahwa, hai partai politik silahkan lihat hasil-hasil survei ini, yang kemudian menunjukkan nama-nama yang diinginkan oleh publik setidaknya begitu. Paling tidak parameter yang awal yang bisa kita pegang itu adalah hasil daripada survei ini. Karena memang kita belum melakukan kampanye pekerjaan-pekerjaan politik di masa Pilpres itu. Tetapi paling tidak kan survei-survei ini sudah mengantar kita melihat rekam jejak daripada calon-calon ini, sehingga menimbulkan alasan bagi kita untuk memilih dia atau tidak seperti itu. Oke, tapi seringkali kemudian kita melihat ya Mas Denny juga bahwa partai politik ini punya pertimbangan yang lain kan tentu. Ada yang kemudian mengatakan kami tidak melihat capres dari elektabilitas, dari kepopuleran dan lain sebagainya. Bagaimana teman-teman di teman ganjar, di para relawan ini mencermati narasi-narasi dari parpol yang kerap kali menyatakan bahwa elektabilitas bukan menjadi faktor utama dalam pemilihan. Iya, itu kan sebenarnya hak prerogatif dari partai yang bersangkutan ya. Walau-walau pun mereka punya hak untuk mengatakan demikian, tetapi yang tidak bisa ditutup mata adalah bahwa di satu sisi ketika mereka menyampaikan bahwa mereka ini tidak tergantung pada popularitas atau elektabilitas, tetapi di sisi lain publik itu sudah memacu sedemikian tinggi, sehingga nama ini terus muncul. Sehingga bagi kami, ini yang mengakibatkan partai itu tidak punya alasan untuk tidak menjawab respon publik itu sebagai capres. Itu bagi kami. Oke, jadi partai tidak punya alasan untuk tidak merespon hasil survei. Atau mengabaikan hasil survei atau popularitas atau elektabilitas itu. Oke, buat Bang Rito sendiri, apa dari pencermatanan, dari kacermatanan, apa yang membuat Pak Ganjar ini selalu moncer dan terakhirnya cukup positif yang tadi juga disampaikan oleh Mas Denny? Ya, bagi kami kalau kita dari aspek perspektif relawan, tadi juga sudah sempat ada pengantar dari narasumber pertama. Kalau kami melihat bahwa Pak Ganjar ini, kenapa kami terus bekerja keras untuk mengupayakan supaya dia ditetapkan sebagai capres? Karena kami melihat ada satu sisi positif, ada beberapa hal-hal positif yang kami lihat dari Pak Ganjar. Yang paling utama itu adalah pertama, Pak Ganjar inilah yang menurut kami bisa menerima transfer program yang telah dicanangkan, telah ditetapkan oleh Pak Jokowi selama masa pemerintahnya untuk kemudian dilanjutkan. Dan setidaknya ada jaminan bahwa program yang sedang dijalankan Pak Jokowi itu akan bisa diselesaikan, dilanjutkan oleh Pak Ganjar Pranwo. Itu alasan paling utama bagi kami, kenapa kami harus menentukan pilihan kepada Pak Ganjar Pranwo. Oke, Mas Denny, kembali ke surveinya SMRC. Dalam potret yang kemudian jika duet masuk keputaran kedua dengan Pak Prabowo, Pak Ganjar tetap unggul. Nah ini bagaimana temuan-temuan dari SMRC sebenarnya soal ini? Yang penting diingat adalah dalam survei ketika yang bersaing lebih dari dua nama, tidak ada satupun calon yang mendapat dukungan dominan di atas 50%. Itu artinya sesuai aturan main harus ada putaran kedua kalau ada lebih dari dua calon. Dan yang masuk siapa keputaran kedua? Nah per Desember 2022 terakhir survei SMRC dilakukan, maka yang paling berpeluang itu yang pertama Ganjar kalau beliau maju. Yang kedua adalah Prabowo dan Anis itu punya kans yang relatif sama gitu ya. Kemudian dalam survei Desember juga kami melakukan simulasi pilihan jika hanya dua nama yang maju, yaitu Ganjar melawan Anis. Itu hasilnya sangat dekat, 43-40 tadi kita sudah dilihat dalam tayangan ya. Namun yang juga dilihat belum ada keseimbangan sosialisasi, belum ada kesamaan tingkat popularitas dari tokoh secara kuantitas. Ganjar yang kenal baru 75%, Anis sudah 86%. Kemudian untuk melihat sejauh mana prospek ke depan, SMRC melakukan analisis dengan cara mengisolasi data dari mereka yang sama-sama kenal. Tahu Ganjar dan Tahu Anis. Nah di kelompok pemilih yang seperti itu, bagaimana elektabilitas kedua tokoh tersebut? Ternyata kita dapatkan 52% untuk Ganjar dan 39% untuk Anis, sisanya masih belum menentukan pilihan. Artinya dari analisis itu ada prospek yang cukup positif atau sangat positif bagi Ganjar untuk bisa memenangkan pilihan presiden di putaran kedua jika beliau maju. Apa yang terjadi dengan temuannya SMRC dengan Pak Prabowo Subianto? Sampai kemudian bisa tersalip oleh Pak Anis, bahkan kalau masuk ke putaran kedua Pak Prabowo dihitung tidak masuk begitu dalam putaran kedua. Ya ada indikasi penurunan suara Prabowo dalam 2 tahun terakhir ya. Oke penurunan suara. Penurunan suara. Penurunan suara, penurunan dukungan publik terhadap Prabowo itu terdeteksi dari survei ke survei dan itu sangat predictable. Karena ya ketika Pak Prabowo sudah hampir semua orang tahu dari 2 tahun atau 3 tahun bahkan 4 tahun yang lalu, sementara tokoh-tokoh lain belum banyak dikenal, saat itu kan pilihannya orang yang memilih Prabowo karena tidak tahu calon yang lain. Tapi begitu nama-nama lain sudah mulai banyak dikenal, maka ada pilihan yang lebih banyak pada publik untuk memilih. Dan disanalah kemudian dukungan mengalir kepada Ganjar, dukungan mengalir kepada Anis, sementara Prabowo ketika ada calon yang naik pasti ada yang turun kan? Nah itulah yang terjadi pada Prabowo. Oke, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa saat ini Pak Prabowo adalah capres terkuat? Bagaimana dengan apa yang tadi disampaikan oleh Presiden Jokowi hari ini? Bahwa elektabilitas Pak Prabowo ini potensial tertinggi. Banyak yang kemarin membaca ini adalah sebuah dukungan juga Mas Denny. Tapi dijawabkan nanti, kita break dulu. Kami akan segera kembali saat lagi. Sekitar 10.000 warga Jawa Tengah hadir dalam musyawarah rakyat relawan Jokowi ke-17 di Semarang. Warga Jawa Tengah dari 35 kabupaten kota ini antusias mengikuti jalannya musyawarah rakyat dari dalam gedung hingga di tenda luar. Tiga nama calon presiden yakni Ganjar Pranowo, Air Langga Hartarto, dan Prabowo Subianto cukup mendominasi dari lima nama calon lain yang diajukan. Nama ketiga capres itu muncul teratas dalam pemilihan langsung melalui e-voting terkait program pembangunan dan figur kandidat calon presiden 2024. Ketua Panitia Nasional Musra Indonesia, Panel Barus, mengatakan hasil sementara mengerucut pada tiga nama kandidat calon presiden yakni Ganjar Pranowo, Air Langga Hartarto, dan Prabowo Subianto. Sementara untuk nama kandidat calon wakil presiden, pilihan warga Jawa Tengah muncul nama Mahfud MD, Muldoko, Andika Perkasa, Sandiaga Uno, dan Eric Thohir. Jadi untuk hasilnya, tiga capres agak mengerucut ketiga nama. Ada Pak Ganjar, ada Pak Air Langga Hartarto, ada Pak Prabowo. Nah untuk cawapres, ada lima nama cawapres yang relatif bersaing cukup ketat. Ada Pak Mahfud MD yang agak kenceng belakangan, ada Pak Muldoko, ada Pak Karsat, ada Pak Sandiaga Uno yang juga sempat menang di Riau, lalu ada juga Pak Eric Thohir yang lumayan stabil. Selanjutnya, musyawara rakyat ke-18 akan dibelar di Medan Sumatera Utara pada tanggal 11 Februari 2023. Dalam musyawara ke-18 direncanakan akan dihadiri Presiden Jokowi Dodo. Ya saya masih bersama dengan Mas Deni dari SMRC dan juga Bang Rinto Wardan dari Ketua Teman Ganjar. Kita masih menunggu bergabungnya Bang Andres Parera, politisi dari PDI Perjuangan. Saya ke Mas Deni kembali. Mas Deni, terlalu dinikah kalau kita menyimpulkan bahwa per hari ini nama Pak Ganjar Pranowo adalah Baca Preser Kuat. Ya tentu saja semua masih bisa terjadi ya sampai bulan Oktober nanti pencalonan Presiden. Kalau kita baca per hari ini memang Ganjar masih punya dukungan yang paling kuat di mata publik ya. Kan dalam iklim demokrasi itu kita penting mengetahui aspirasi publik. Dan salah satu cara yang efisien, yang ilmiah mengetahui bagaimana keinginan publik itu lewat survei opini publik. Dan sifatnya sangat inklusif. Siapapun pemilih, wah masyarakat itu punya peluang yang sama untuk menyampaikan aspirasinya. Tentu ada berbagai instrumen yang bisa dilakukan untuk menggali keinginan dari masyarakat. Seperti yang kalau kita lihat Musra tadi kan dilakukan untuk menjaring tokoh yang diinginkan. Cuma kan bedanya Musra ini sifatnya lebih eksklusif ya. Dilakukan oleh para relawan-relawan Kowi gitu ya. Sehingga tidak mencerminkan keinginan seluruh syarikat Indonesia tentu saja. Namun saya kira itu juga penting dan bisa dipahami begitu sebagai salah satu cara untuk menyampaikan pesan. Mungkin di sana bahwa Jokowi itu masih punya power yang sangat besar dengan relawan yang sangat besar. Mungkin itu yang ingin disampaikan sebagai daya tawar kepada partai politik saya kira. Jadi ada yang melihat Musra ini adalah sebetulnya caranya Pak Jokowi juga untuk menunjukkan bahwa calon-calon yang mungkin punya taste-nya Pak Jokowi bisa diformulasikan dalam Musra. Ya kan bisa ditafsirkan demikian begitu ya. Bagaimanapun kita harus menyadari bahwa Pak Jokowi sejauh ini masih banyak sekali yang merasa puas dengan keinginannya. Beliau tentu saja bisa dikatakan akan menjadi kingmaker di tahun 2024. Dan itu salah satu prasyarat dasarnya kan approval ratingnya harus tinggi. Dan Pak Jokowi dalam hal ini punya prasyarat itu. Samping itu juga aturan main harus lebih dari 20 persen. Itu juga akan membuat Jokowi punya ruang untuk memainkan perannya sebagai kingmaker misalnya. Dan ini saya kira salah satu cara begitu ya untuk melembagakan relawan-relawan Jokowi. Sebenarnya kan Jokowi sudah tidak bisa maju lagi sehingga mungkin ini cara gitu ya. Cara untuk menyatukan kekuatan yang dulu bisa mengantarkan Jokowi. Mas Deni, tapi Anda sepakat tidak dengan tadi dikatakan oleh Bang Rinto bahwa partai politik juga sebaiknya tidak mengabaikan hasil-hasil portrait survey seperti ini karena kerap kali kemudian narasinya adalah tidak memprioritaskan juga soal elektabilitas. Artinya rezimnya ini bukan rezim elektabilitas. Jadi rezimnya memegang tiket begitu. Ya, tapi harus diingat bahwa dalam kontestasi itu pasti semua partai ingin menang. Walaupun elit partai mengatakan elektabilitas bukan satu-satunya faktor tapi faktor yang sangat penting sebetulnya walaupun ada faktor yang lain. Kita sadar bahwa hanya partai politik atau gabungan partai politik yang bisa menjalankan calon presiden karena itu mereka punya ruang yang luar biasa besar untuk bisa menentukan siapa calonnya. Tapi kan kalau kita baca aspirasi publik di mana ada tiga tokoh yang mendapat dukungan cukup besar atau paling signifikan, kemudian juga ada gerakan-gerakan politik dari sejumlah partai di antaranya Nasdem, kemudian sudah mendeklarasikan Anies. Kalau misalkan itu terrealisasi mungkin akan menjadi semakin sempit ruang untuk manuver bagi partai politik untuk mencalonkan calon presiden yang tidak populer. Karena harus bisa mengalahkan seorang calon yang menurut hasil survei sejauh ini punya potensi untuk menang yaitu Anies Baswedan misalnya kalau dia maju atau Ganjar Pranowo. Bang Rinto tadi mengatakan bahwa Pak Ganjar ini bisa melanjutkan bagaimana program-program dari Presiden Jokowi. Tapi di saat yang sama kita tahu Pak Jokowi ini kerap kali memberikan sinyal-sinyalnya yang disebar. Tidak hanya ke Pak Ganjar saja kan Mas Zeni, tapi juga ke Pak Prabowo Subianto termasuk yang juga terjadi pada hari ini di hutnya partai Gerindra. Bagaimana teman-teman relawan mencermati arah-arah sinyal-sinyal dukungan yang diberikan oleh Pak Jokowi ini? Itulah hebatnya Jokowi ya. Jokowi ini adalah pemimpin Indonesia. Di mana dia harus berdiri tegak di tengah-tengah semua kalangan dan semua pihak. Termasuk capres-capres yang muncul yang kita lihat disuguhkan di hadapan kita di publik. Tetapi saya melihat disini bukan hanya semata-mata bahwa Pak Jokowi ini akan sedang menunjukkan netralitas dia ke dalam menyikapi capres-capres yang muncul. Tetapi satu hal yang perlu kita lihat adalah Pak Jokowi ini juga masih dibayang-bayangi oleh kekuatan PDIP. Jadi perjuangan yang menjadi partai pemenang pemilu pada Pilpres sebelumnya. Nah disini kita bisa melihat bahwa Pak Jokowi memang harus menunjukkan sikap dia secara netral kepada semua capres-capres ini. Namun kita perlu lihat juga bahwa Pak Jokowi juga kalau kita bisa melihat secara lebih detil gitu ya terkait dengan sikap Pak Jokowi dalam merespon setiap capres yang muncul itu kita bisa melihat bahwa ada tanda-tanda bahwa capres tertentu itu yang paling ibaratnya kalau kita alat elektronik itu yang lebih kompatibel gitu dengan Pak Jokowi. Makanya kan kami menyampaikan bahwa capres itu adalah ganjar pranomo. Makanya kan kami menyampaikan sebagai relawan untuk mempertahankan partai PDI perjuangan itu sebagai pemenang pemilu nanti ya maka ganjar pranomo harus ditetapkan sebagai calon presiden. Seperti itu mas. Oke oke kalau kemudian ada kandidat lain yang bisa saja diusung oleh presiden juga begitu mendapatkan insentif kepuasan publiknya Pak Jokowi yang tinggi dalam halnya Pak Prabowo Subianto itu kan artinya juga bisa menjadi saingan juga bagi Pak Ganjar yang selama ini diasosiasikan dengan presiden Jokowi. Ya jadi kita bisa melihat sikap Pak Jokowi ini juga adalah dalam rangka menjaga posisi dia juga di PDIP. Kalau bagaimanapun PDIP adalah partai yang mengusung Pak Jokowi. Nah disini juga Pak Jokowi bermain dengan sangat cantik sekali karena memang sudah ada aturan sudah ada rule yang telah diberikan oleh partai terhadap soal penetapan capres. Sudah ada aturan tegas yang disampaikan oleh PDIP supaya bahwa capres itu adalah hak prerogatif daripada ketua umum. Makanya Pak Jokowi itu berusaha untuk memoles tindakan-tindakan dia supaya tidak terkesan sedang mendukung salah satu saja begitu. Capres yang sebenarnya kalau kita lihat di publik menjadi antagonisnya PDIP gitu loh. Yang notabene itu lahir dari rahimnya PDIP, saya sebutkan itu adalah Ganjar Pranowo. Makanya kan ini yang harus kita hati-hati menyikapi. Di satu sisi kita bisa melihat PDIP telah berhasil mengkader, memunculkan kader terbaiknya sebagai calon pemimpin nasional. Tetapi di sisi lain PDIP sedang mengganjal, kita bisa melihat itu sedang mengganjal langkah dan elektabilitas dan juga popularitas daripada kader dia sendiri. Nah ini yang bagi saya menjadi catatan penting di mana PDIP harus hati-hati terkait persoalannya. Oke, apa yang tadi sampaikan Mas Dini juga bahwa sebetulnya kalau kita lihat per hari ini ya Mas Dini belum bisa disimpulkan bahwa Pak Ganjar adalah capres terkuat. Artinya ini masih bisa sangat berubah. Bagaimana Pak Rito menangkapi soal itu? Ya namanya juga kan politik itu dinamis ya. Kadang-kadang keputusan sangat penting itu baru terjadi di penghujung jalan. Kita sudah banyak belajar terkait hal itu ketika keputusan-keputusan penting yang menyangkut nasib daripada bangsa ini seringkali diambil di detik-detik terakhir. Nah itu adalah hal, bagi kami itu adalah hal yang wajar. Tetapi persoalan ini tidak mengakibatkan tergerusnya atau menurunnya semangat kami untuk terus mengangkat Ganjar, membesarkan nama Ganjar sebagai capres yang memiliki popularitas dan juga elektabilitas. Tetapi juga kami terus melakukan kerja-kerja politik dalam rangka menyiapkan Ganjar sebagai memang capres yang pantas untuk diusung pada Pilpres 2024. Dan Anda yakin di ujung nanti Pak Ganjar akan dicalonkan oleh PDIP atau mungkin partai gabungan yang lain misalnya? Jika kami mengatakan kami tidak yakin maka kami akan mematahkan semangat moral daripada teman-teman. Tetapi kami punya keyakinan, karena apa? Dengan tidak dipilihnya, ditetapkannya Ganjar sebagai capres itu, itu adalah kegagalan para relawan. Saya tidak membawa-bawa partai, tetapi bagi kami kalau Pak Ganjar Pranowo tidak ditetapkan sebagai capres, maka itu adalah kegagalan kami. Sehingga dengan alasan itulah yang mengakibatkan saya meminta kepada teman-teman relawan semua untuk terus bekerja keras, mengangkat, membesarkan nama Ganjar, memframing sedemikian rupa posisi Ganjar ini sebagai capres yang potensial dan memang layak untuk ditetapkan sebagai capres 2024. Mas Dendi, kalaupun ada perubahan pada komposisi tiga besar atau katakanlah Pak Ganjar Pranowo sendiri, karena ini masih sangat panjang. Menurut Anda apa yang membuat ini bisa berubah petanya? Karena kan belum ada yang signifikan sebetulnya kan secara angka elektabilitas? Ya kan belum ada tokoh yang elektabilitasnya lebih dari 50 persen. Sehingga termasuk Ganjar, kalaupun paling tinggi tadi ya, hanya sekitar 34 persen dalam simulasi tiga nama atau 43 persen dalam simulasi dua nama, artinya seorang calon presiden itu membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk juga dalam mencari wakil presiden, itu juga faktor yang mungkin akan menentukan bagaimana elektabilitas ke depan. Kita tahu Pak Ganjar sangat kuat di wilayah Jawa Tengah, kemudian Pak Prabowo itu punya basis yang juga cukup kuat di Jawa Barat, sisa-hasil pemilihan presiden 2019 dan 2014. Tapi jangan lupa kemudian ada nama Anies Baswedan yang juga sebetulnya sudah mulai mengambil sebagian dari pemilih Prabowo. Saya masih pernah melakukan analisis meng-cross-stabulasi pilihan dari pemilih presiden tahun 2019 dengan pilihan sekarang. Jadi 2019 milih... Hasilnya bagaimana tuh Mas? Kemudian sekarang kalau pilihan didakan sekarang memilih siapa? Ternyata lebih dari 40 persen pemilih Prabowo itu sudah mulai melirik Anies sekarang. Mbak Prabowo masih cukup besar tentu saja karena masih terselamatkan oleh maksudnya sejumlah pemilih dari kalangan pemilih Jokowi. Jadi saya kira konstelasi itu akan cukup menentukan. Jadi Bang Rinto bisa saja masuk ke dalam pemilih Pak Prabowo sekarang misalnya begitu? Artinya adalah Prabowo itu cukup rawan sebetulnya ya. Prabowo cukup rawan karena basis pemilihnya sendiri sudah mulai berkurang. Sementara ada nama baru yang lebih segar di sana ada Anies Basuran dan juga Ganjar Pranowo. Sejauh ini sih dua nama itu saya kira yang paling punya potensi ke depan di luar tentu saja manuver partai politik untuk calonkan. Kantong suaranya Pak Ganjar tidak berubah atau justru semakin bertambah? Pak Ganjar tentu punya basis di Jawa Tengah yang sangat buat, sangat dominan dan juga di wilayah ke arah timur gitu ya. Jawa Timur kemudian juga di Indonesia bagian timur juga dukungannya cukup signifikan. Sementara Anies Baswedan ada di Jawa Barat sampai ke Sumatera. Nah Prabowo ini antara dua wilayah itu yang mungkin signifikan ada di wilayah Jawa Barat. Beririsan dengan pemilih Anies. Saya kira dari sisi wilayah demikian, kemudian dari sisi ideologi mungkin pemilih Prabowo dengan Anies juga punya irisan. Pemilih-pemilih yang cenderung lebih islamis begitu, itu akan jadi perebutan ceruk bagi kedua tokoh tersebut. Temuannya teman-teman relawan sama Bang Rinto bahwa Pak Ganjar memang kuat di Jawa Tengah, di bagian agak ke timur dan agak ke barat ini masih menjadi PR sebetulnya. Ya sebenarnya nggak terlalu jauh beda ya, cuman memang kami melihat pergembangan terakhir ini dimana ketika Pilpres 2019, untuk bagian barat ini Pak Jokowi benar-benar tidak mendapat tempatnya. Tapi untuk Pak Ganjar Pranowo kami melihat ada sedikit perubahan peta kekuatan politiknya. Ternyata penerimaan terhadap Pak Ganjar Pranowo itu lebih baik daripada Pak Jokowi pada Pilpres 2019. Itu yang kami lihat di lapang. Tapi sekali lagi Anda mau katakan bahwa dengan hasil survei ini sebaiknya PDI Perjuangan mencermati nama Pak Ganjar dan meyakini bahwa Ganjar lah yang harus diusung. Itu yang saya tegaskan tadi bahwa jika PDIP ingin mempertahankan diri sebagai partai pemenang pemilu sama seperti tahun kemarin dan 2014 itu, maka dengan menetapkan Ganjar Pranowo sebagai capres itu adalah salah satu cara untuk mempertahankan peridikat itu. Saya akan sampai Bang Andreas Sugopareira, politisi PDI Perjuangan. Bang Andreas, selamat malam Bang. Selamat malam, selamat sore. Terima kasih Bang Andreas sudah bergabung. Tadi terakhir Bang Rinto Wardana, Ketua Umum Meralawan Teman Ganjar, mengatakan kalau PDIP ingin hat-trick, maka harus mengusung nama Pak Ganjar Pranowo. Apa telanggapan PDI Perjuangan? Tapi dijawab nanti Bang. Kita break dulu, kami akan segera kembali. Anda kembali di Talk Politik with Reinhardt dan saya akan langsung menyapa politisi PDI Perjuangan, Dr. Andreas Sugopareira. Bang Andreas, halo, apa kabar Bang? Apa kabar, Mas Denhardt? Ya, kabar baik Bang Andreas. Di studio ada Bang Rinto Wardana dari Teman Ganjar dan juga ada Mas Denny dari riset SMRC. Tadi terakhir Bang Rinto mengatakan kalau PDIP ingin hat-trick, maka harus mendukung Pak Ganjar Pranowo. Sementara PDIP kan sekarang belum memberikan dukungan. Apa telanggapan Anda, Bang Andreas? Ya, kalau Ganjar itu kan kader PDI Perjuangan, kita udah tahu dari dulu juga. Dan saya kira tidak perlu mengajarin PDI Perjuangan harus ini, harus itu. Nah, waktu untuk mengumumkan kan nanti akan diputuskan oleh Ketua Umum kan. Tapi kan Ibu Ketua Umum kan sudah sampaikan bahwa kita lihatlah sambil lihat perkembangan ke depan ini dan kemudian juga bahwa yang pasti Ketua Umum PDI Perjuangan sendiri sudah menyampaikan bahwa akan mengusung kader partai. Oke, Bang Andreas, apa yang ditunggu oleh PDI Perjuangan sebenarnya? Kalau secara hitung-hitungan survei, Pak Ganjar dari surveinya SMRC jelas nomor satu. Kemudian juga dianggap ini bisa melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi juga. Apa yang dicermati oleh PDIP? Survei itu kan dinamis. Dan kemudian juga ya banyak hal yang harus dipertimbangkan ya bahwa PDI Perjuang bukan hanya sekedar mengusung calon presiden. Tapi kita melihat bagaimana tantangan partai ini dengan tantangan yang dihadapi oleh bangsa ini dan kemudian mencalonkan presiden itu kan untuk lima tahun gitu. Memimpin negara ini dengan tanggung jawab yang begitu besar gitu. Sehingga pertimbangan-pertimbangan itu harus matang gitu. Oleh karena itu saya kira sabarlah kita nanti ada waktunya pas kita akan... Jadi kalau kemudian Bang Rinto mengatakan menang hat-trick, kalau PDIP mau menang hat-trick tiga kali harus dukung Pak Ganjar, atau tidak setuju? Bukan tidak setuju. Dari dulu kan kita tahu PDI Perjuangan itu udah menang, udah pernah kalah. Sehingga sudah sangat berpengalaman soal dalam hal pencapresan, pengusungan capres. Jadi saya kira marilah kita berbicara kerjasama untuk bagaimana mesukseskan proses pilpres ini. Dan pada waktunya juga PDI Perjuangan akan mengumumkan. Oke. Bang Rinto bagaimana tanggapan Anda? Jadi jangan mengajari-ajari PDI Perjuangan udah lebih tahu kayaknya. Ya. Terima kasih Bang Andreas. Saya seperti sebagai anak ini Bang. Karena walaupun saya sangat sepakat bahwa kita sebagai relawan itu memang tidak perlu untuk mengajarkan sebuah partai yang sudah malah melintang sejarahnya di Republik ini. Tapi memang sebagai anak tentu kan kadang-kadang ada keinginan anak yang dimana sebenarnya sudah iya. Bagi orang tua sebenarnya sudah iya, tetapi belum waktunya. Kami sangat mengerti posisi itu. Tetapi bagi kami sebagai anak memang untuk mendapatkan sesuatu hal yang baik itu memang harus butuh perjuangan. Kami harus menunjukkan yang terbaik, memberikan yang terbaik dulu. Menunjukkan kerja-kerja yang terbaik kepada orang tua kami dalam hal ini juga PDIP. Untuk memiliki alasan untuk menetapkan apakah Pak Ganjar Peranung itu ditetapkan sebagai capres atau tidak. Dan tentunya kita tidak mau dibenturkan. Makanya kan pekerjaan kami sebagai relawan ini berusaha untuk bersinergi dengan pekerjaan politik daripada PDIP. Sehingga kita bisa memunculkan seorang capres yang berasal dari PDIP. Dan tentunya juga akan menjadi kebanggaan PDIP dan kebanggaan kami juga sebagai relawan. Bagaimana Bang Andreas? Sepakat, sepakat. Bagus itu artinya apa yang disampaikan oleh Mas Rito. Nah, cuma kan ada beberapa hal soal elemen-elemen strategis yang harus dipertimbangkan dan kemudian disiringkronkan di dalam proses pencapresan ini yang saya kira ada juga faktor misalnya ya ke depan berpasangan itu dengan siapa. Bagaimana konstelasi politik ini kalau PDIP perjuangan mengusung Mr. X atau Mrs. A dan dengan siapa dan konstelasi politiknya itu seperti apa. Misalnya, ini salah satu hal yang harus dihitung gitu. Dan kalkulasi politik ini perlu dilakukan secara matang ketika kita bicara pemenangan. Karena pasti PDIP perjuangan ketika mengusung pasti bukan untuk mengusung, untuk sekedar mengusung. Dan ya kalah atau menang, ya kumahangke lah kalau kata orang Sunda gitu. Gimana nanti aja gitu. Tapi ya kita mengusung dengan hitungan untuk menang. Dan itu tentu dengan kalkulasi politik yang matang. Dan kemudian ya momentum politik itu penting gitu. Dan kapan kita mengumumkan itu hal yang penting. Jadi ya saya kira teman-teman, teman-teman relawan, teman-teman Mas Ganjar, teman-teman dari ya semua elemen masyarakat lah yang ada dalam pikiran yang sama. Mari kita bersabar lah untuk kemudian pada waktunya juga akan diumumkan. Ya, Bu Mega dan PDIP selalu punya momen dan hitung-hitungan politik tersendiri memang. Ini memang cukup menarik. Tapi Bang Andreas, kita lihat tidak hanya survei ya, tapi juga musra ya. Musyawar relawannya Pak Jokowi juga mulai mengerucut ini ke Pak Ganjar juga yang dominan. Dan juga ada nama Pak Prabowo Subianto. Sekali lagi bagaimana sebetulnya Bang Andreas atau teman-teman di PDI Perjuangan mencermati nama kader sendiri yang kemudian di luar. Ini justru moncer sekali di berbagai diskursus dan juga temuan-temuan survei. Ya bagus lah, artinya di situ PDI Perjuangan tentu tidak tutup mata dengan melihat perkembangan-perkembangan. Ini kan partai terbuka dan masyarakat kita ini sangat terbuka sekarang. Di dalam hal dukungan-dukungan, di dalam hal memberikan ekspresi politik yang dimunculkan ke publik. Nah, semua itu pasti ada di dalam pantauan partai untuk melihat perkembangan-perkembangan yang ada. Dan juga PDI Perjuangan juga melakukan survei-survei yang untuk kemudian nanti kita lihat bagaimana peta yang ada dan kemudian baru diputuskan. Oke. Surveinya PDI Perjuangan sama tidak dengan hasil-hasil temuan survei yang lain dan juga harapan yang melintoh bahwa Pak Ganjar yang diusung? Itu bukan untuk dipublikasikan, mas. Kalau survei internal itu bukan untuk dipublikasikan. Pasti itu untuk konsumsi internal dan bagaimana kita menggunakan pemetaan itu untuk kemudian menjadi keputusan. Oke. Bang Andreas, tadi Bang Andreas mengatakan jangan terburu-buru dan juga sabar. Apakah Bang Andreas melihat bahwa dorongan dari teman-teman relawan Pak Ganjar ini memang cukup terburu-buru untuk menentukan bahwa Ganjar yang harus maju sebagai capres? Ya yang namanya anak-anak muda dengan semangatnya kan wajar-wajar saja gitu. Mereka bekerja dan mereka sudah merasa bahwa sudah pekerja maksimal. Tapi kan banyak segmen di dalam kerja lapangan itu yang... Dan Indonesia ini luas, mas. Ya saya punya kawan dari Sabang sampai Merauke gitu. Dan mereka juga memberikan masukan-masukan tentang bagaimana perkembangan politik yang ada di grassroots. Kami ini juga tiap kali kunjungan ke daerah kan bertemu dengan macam-macam orang di bawah kan. Dan mendengar, kemudian berbicara, berdiskusi dengan mereka. Mereka memberikan masukan dan semua itu adalah masukan-masukan termasuk ya masukan untuk partai dan bagaimana pencapresan, bagaimana bilek nanti. Jadi ya tidak satu dimensi kita melihat hal yang penting ini gitu. Tapi ya mempertimbangkan dari berbagai macam aspek. Oke, Bang Rito bagaimana? PD Perjuangan punya survei sendiri, punya pertimbangan sendiri, punya momentum politik sendiri? Ya, itulah. Seperti yang saya sampaikan tadi, sebagai orang tua memang... Bukan momentum politik sendiri, bukan pertimbangan sendiri. Tapi momentum dan pertimbangan itu untuk kepentingan bangsa dan negara itu, kepentingan kita semua gitu mas. Ya, bagi kami memang itu sudah tepat sebenarnya bagaimana sikap PDIP. Karena memang, olah bagaimanapun, sikap partai itu adalah representasi daripada seluruh rakyat ya. Sementara kita relawan ini kan bagian kecil daripada kontributor untuk mengantarkan seorang capres di 2024. Memang kalau kami bersepakat di relawan, kami mengatakan bahwa kita maju ini untuk menang. Memenangkan Ganjar Pranowo dan juga memenangkan PDIP tentunya. Tapi kalau tadi yang Bang Rito katakan, kalau memenang hat-trick PDIP, usung Pak Ganjar. Berarti kalau nggak usung Pak Ganjar, PDIP menurut Anda nggak menang hat-trick dong? Ya, sebenarnya kan tidak bisa dilepaskan antara capres dan partai pengusungnya. Makanya kan itu pasti akan bersama-sama kita menjadi bagian daripada kerja politik kita untuk kita majukan. Oke, Bang Antrias, kembali ke Bang Antrias. Ini masih saya mau mendalami dari PDIP perjuangan karena sekali lagi pilihan politik PDIP perjuangan sebagai partai terbesar saat ini sangat tidak dinantikan termasuk juga arah koalisi dan lain sebagainya. Bagaimana sebetulnya sekali lagi PDIP perjuangan mencermati dinamika politik ini, Bang Antrias? Kemudian juga arah koalisi PDP ini mau kemana? Kalau Pak Jarut mengatakan PDP tidak ingin sendiri di Pilpres 2024? Ya, yang pasti PDIP perjuangan tidak sendiri. PDIP perjuangan bersama Mas Ginto dan kawan-kawan bersama rakyat. Ya, tidak mungkin kita mencalunkan dan kemudian memenangkan Pilpres itu sendiri. Nah, itu satu hal. Terus kemudian juga ya kita mencermati perkembangan-perkembangan yang ada dan juga bagaimana perkembangan yang ada di tempat yang lain. Nah, yang sekarang kan kita lihat, yang sudah mengusung, yang sudah menyampaikan bahwa dia punya calon itu belum mendeklarasikan. Dan momentum kenapa? Karena semua melihat, menghitung momentum itu. Nah, kalau misalnya kita bicara, saya selalu dari dulu saya sampaikan bahwa kalau melihat perkembangan seperti sekarang, ya PDIP perjuangan itu ibaratnya memegang kotak Pandora. Jadi kalau PDIP perjuangan membuka kotaknya itu baru nanti yang lain akan kelihatan di situ. Jadi, ya itulah peta politik, situasi politik yang ada saat ini gitu. Nah, sehingga ya sabar-sabarlah nanti bagaimana perkembangan kita lihat pada waktunya juga PDIP perjuangan akan menghubungkan. Oke. Kalau PDIP perjuangan tadi kata Bang Andreas ini bersama-sama dengan Bang Rinto berarti harus dukung Pak Ganjar ini kalau sama dengan Bang Rinto ya, Bang Andreas. Gimana Bang Andreas? Kita bersama rakyat, bersama rakyat Indonesia ini bersama semua elemen-elemen yang satu pandangan dengan PDIP perjuangan itu pasti. Oke. Saya ke Mas Denny, Mas Denny, mungkin ini mau terakhir ke Mas Denny bagaimana posisi PDIP perjuangan. Apakah memang pilihan yang paling rasional adalah mendukung Pak Ganjar kalau mau menang hat-trick tiga kali misalnya, atau bisa kemudian berkolaborasi misalnya dengan Partai Gerindra? Karena juga muncul usulan begitu ya, atau perbincangan bahwa Prabowo-Ganjar kalau diduetkan bisa menang lebih mutlak lagi. Ya, pertama PDIP perjuangan adalah satu-satunya partai yang bisa mencalorkan Presiden sendiri gitu ya, tanpa harus berkoalisi. Posisi PDIP perjuangan sangat penting dalam peta koalisi calon Presiden. Arah dukungan dari PDIP perjuangan akan sangat menentukan bagaimana persaingan dalam pilihan Presiden. Sejauh ini memang tokoh dari PDIP perjuangan yang paling potensial per hari ini memang masih Pak Ganjar Pranowo. Namun kita menyadari masih ada cukup banyak waktu sampai 6-7 bulan ke depan sampai pendaftaran calon Presiden dan pengalaman juga PDIP perjuangan sebelum-sebelumnya biasanya cukup mepet ya, mendekati pembinaan Presiden, mendaftarkan calon Presiden dan itu menurut pengalaman kan tidak ada masalah kira-kira begitu. Kita bisa membaca bahwa PDIP perjuangan masih memerlukan waktu yang cukup panjang untuk mempertimbangkan siapa calon yang akan diusung. Kemudian tadi yang kedua, soal apakah kalau dipasangkan antara Pak Prabowo dengan Pak Ganjar misalnya ada aspirasi seperti itu akan punya kepastian lebih tinggi untuk menjadi pemenang dalam pilihan Presiden? Saya kira tidak juga. Itu harus betul-betul diuji secara ilmiah melalui survei opini publik apakah memang bersatunya dua kekuatan akan bisa menarik dukungan lebih besar. Karena politik itu tidak seperti matematika, kita pernah punya survei begitu ya ada calon yang cukup tinggi tapi ketika dipasangkan dengan calon lain yang tidak potensial ternyata malah bisa menurun misalnya. Itu bisa terjadi dalam politik karena itu mungkin perlu kalkulasi yang sangat matang untuk menentukan calon Presiden maupun Wakil Presiden. Oke, Bang Rinto bagaimana ini memasuki tahun-tahun politik yang akan semakin dinamis posisi teman-teman relawan ganjar bagaimana terutama menyikapi bahwa belum ada capres yang secara definitif dan juga belum diumumkan juga belum dapat tiketnya sebenarnya? Ya, kita sudah sepakat dengan teman-teman relawan bahwa saat ini kerja kita adalah fokus terus membesarkan nama ganjar Pranowo, terus mendudukan dia di dalam elektabilitas yang memang sudah terjadi selama ini. Dan target kita memang setiap kali ada hasil survei, beliau ini selalu masuk ke dalam tiga besar. Itu tugas kita sampai nanti pada saat penentuan capres nantinya. Sehingga memang kalau kami sih tugas kami adalah bekerja terus mengantarkan, membesarkan nama Pak Ganjar. Perihal memang penentuan capres ke depan itu adalah memang hak prerogatif partai dan kami mengakui bahwa kami tidak bisa mengintervensi itu. Tetap kami ini adalah bagian daripada perjalanan sebuah partai dalam menyiapkan sosok calon pemimpin nasional ke depan yang tentunya yang bisa masuk ke seluruh kelangan masyarakat. Tapi sekali lagi Anda tentu mengharapkan bahwa PD Perjuangan memberikan tiket kepada Pak Ganjar Pranowo? Sangat mengharapkan di mana kami ketika PDIP mencalonkan, mengusung Pak Ganjar Pranowo sebagai capres kami akan bersama PDIP memenangkan PDIP dan memenangkan Ganjar Pranowo. Oke baik. Bang Andreas terakhir bagaimana sekali lagi menyimpulkan apakah sesuai dengan judul kita pada malam hari ini Ganjar Pranowo Capres Terkuat 2024? Anda sepakat soal itu Bang Andreas? Kalau itu semua juga sudah tahu mas. Dan itu tadi yang disampaikan Mas Rinto itu wahi sekali gitu. Sangat bijak gitu. Dan saya kira ya apa yang disampaikan oleh Mas Rinto dalam apa sebagai relawan tentu itu adalah masukan yang baik untuk PDI Perjuangan. Dan belakangan juga muncul pemberitaan bahwa PDI Perjuangan sudah menyeleksi lima nama. Nah ada nama-nama yang lain yang kemudian muncul juga Bang Andreas? Mungkin Mbak Puan dan lain sebagainya. Saya kira soal itu ada di wilayah Ketua Umum. Dan itu norma yang ada di PDI Perjuangan itu sudah jelas kan. Bahkan Ketua Umum sendiri sudah menyampaikan bahwa nama capres sudah ada di tangan. Jadi hal-hal yang lain itu di luar realita dan fakta yang ada. Oke, itu wilayahnya Bumegawati Soekarno Putri ya Bang Andreas. Tapi dari diskusi ini saya melihat ada kecocokan ini tampaknya antara Bang Andreas dengan Bang Rinto. Jadi apakah ini akan terformulasikan dengan nama Pak Ganjar atau tidak? Amin, amin. Bang Andreas itu belum tahu ya? Ya kita ini kan punya kawan di mana-mana gitu Pak. Jadi ya artinya dalam politik itu kan satu seribu kawan itu terlalu sedikit gitu. Sejuta kawan itu terlalu sedikit. Satu musuh terlalu banyak gitu. Jadi ya kita harus melebarkan sayap di dalam berpolitik ini. Ya apalagi dengan situasi menjelang pilpres ini. Oke, mari kita akan lihat apakah bertahan bahwa Pak Ganjar adalah capres terkuat dari survei atau tidak. Apakah kemudian tiket itu didapatkan, diberikan oleh PD Perjuangan. Kita akan nantikan bersama Bang Rinto dan juga Mas Dini, juga Bang Andreas. Tapi menarik untuk terus mendiskusikan soal nama-nama capres yang muncul ke permukaan. Terima kasih banyak Bang Andreas, juga Pak Reira. Bang Rinto terima kasih banyak. Mas Dini terima kasih banyak. Terima kasih Bang Andreas. Sampai jumpa Bang. Demikian Talk Politik with Reinhardt malam hari ini. Saya Rehat Siraitpamit. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih.